Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya di hari ini saya mau membuat dadar jagung ya yuk ikutin gimana cara membuatnya nah ini teman-teman bahan-bahan dadar jagungnya ya nah ini ada 3 siung bawang putih dan ada 3 siung bawang merah ya dan ada garam ada roiko penyedap ya dan garam 1 butir telur dan ada 1 buah jagung dan ada tepung terigu ya aku nanti pakai kurang lebih 3-4 sendok makan ya nah ini dan ada daun bawang dan juga ada merica bubuk ya teman-teman yuk terus ikuti gimana cara membuatnya nah ini teman-teman ini ada 1 buah jagung ya akan aku pisahkan dengan itu apinya ya nah ini ya teman-teman hasil jagungnya tadi ya teman-teman oke kita lanjut untuk menghaluskan bumbunya tadi ya bawang putih bawang merah oh iya teman-teman oh iya teman-teman tadi apa lupa kencurnya ya dikasih kencur sedikit ya nah ini ya teman-teman bumbunya sudah halus ya teman-teman oke kita sisihkan dulu lanjut kita blender jagungnya ya oke kita blender jangan terlalu lama ya oke kita pencet sekitar 3-4 kali gitu aja ya teman-teman jangan terlalu lembut ya nah oke teman-teman kita selesai blender apa jagungnya lalu bumbu yang kita udah aduk tadi dimasukkan ya di dalam mangkok lanjut kita aduk sampai rata semua bahan-bahannya ya nah ini lanjut 1 butuh telur nah kita kocok lepas ya kita kocok lepas dengan bumbunya yang dihaluskan tadi ya nah lanjut ditambah tepung terigu ya aku tepung terigu nya pakai 4 sendok makan ya 1 2 3 4 nah lanjut kita aduk terus kita masukkan merica bubuknya ya oke aduk sampai merata ya dan pastinya ini semua ibu-ibu atau apa mbak-mbaknya pasti bisa lah tapi biasanya cara membuatnya itu sendiri-sendiri caranya ya nah oke lanjut kita masukkan jagung yang dibanding lagi ya oke lanjut kita aduk merata lagi ya nah ini nanti sangat empuk gitu ya teman-teman ya nah kayak gini ya teman-teman ya lanjut kita tadi ada gulanya sedikit tadi ya kasih gula sedikit ya nah terus daun bawang ya kita masukkan semuanya oke lanjut kita aduk rata nah kayak gini ya teman-teman ya jadinya ya lanjut kita goreng goreng di teplon ya oke nah ini ya teman-teman kita lanjut menggorengnya ya nyalakan api terus dikasih minyak ya nah oke besarkan apinya ya tunggu minyaknya sampai sampai panas dulu ya nah kayak ini ya teman-teman adonannya ya nah ini teman-teman ya ini minyaknya sudah panas ya oke lanjut kita menggorengnya menurut selera ya kecil atau besar apa mau menggoreng kecil apa besar anu apa dadar jagungnya ini ya oke tunggu sampai matang ya ini kalau hujan-hujan membuat dadar jagung lalu di apa di dulet nih di saus sambal itu lah teman-teman wah mantap betul nah oke teman-teman ini boleh dibalik ya dadar jagung simple membuatnya ya teman-teman ya gak ribet ya oke nah ini teman-teman ini sudah matang ya sudah kekuning-kuningan ya oke kita tiriskan dulu ya nah oke lanjut kita goreng yang lainnya ya teman-teman ya teman-teman ya nah oke tunggu dulu ya sampai matang ya nah ini ya teman-teman hasil dadar jagungnya ya teman-teman ini masih hangat-hangat gitu terus dicocorin sama saus tomat gini ya teman-teman ya saus sambal ini wah mantul sekali ya teman-teman ya boleh dicoba di rumah resep saya ini ya oh iya teman-teman dan jangan lupa like and subscribe Cajak Salsabila Channel ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati